assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mencoba pin 1 dari tp4056 ini aslinya kita lihat aslinya nyambung ke ground saya tunjukkan saja skematik diagramnya oke kita lihat modul tp4056 saja kalian lihat pin satunya yang akan saya coba sekarang tapi ini sudah jarang jadi ini untuk mencharger baterai yang sudah ada MTC nya sedangkan yang saya coba modulnya seperti ini kalian lihat pin satunya ke ground jadi ini akan saya putus agar pin pin satu tidak terhubung ke ground Oke kita praktek saja Oke ini saya lepas saja karena ingin mencoba yang lain yang pasti sudah saya coba bisa mengaktifkan relay Oke pin satunya saya potong saja dengan cutter hati-hati ini benar-benar saya juga baru pertama kali melakukan ini karena saya ingin mencoba Oke saya ukur dahulu pin satunya bunga ground oke pin satu ini yang akan saya potong terlihat ini pin satu lihat nyambung akan saya putus kayak saya putus dahulu pakai cutter saja pakai cutter saja hai 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 hani hai 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 e over HP saya cek lagi apakah sudah putus ya sudah putus sudah tidak terhubung ground oke kemudian saya beri kabel-kabel warna yang belum warna kuning saja oke saya tunjukkan cara penyolderannya pertama yang akan kalian solder kalian beli timah baru dahulu seperti ini bila gagal jangan langsung kalian teruskan istirahat dahulu oke setelah itu kalian beri kabel harus hati-hati dan soldernya juga harus bagus oke saya coba tambah timah dahulu saya coba ulang oke sudah mudah-mudahan mantap kemudian kalian cek dahulu hubungannya ke ground ini ground oke oke mantap ini nyambung ke pin 1 kemudian nyobanya saya akan menggunakan potensiometer saja oke karena pin 1 deteksi tegangan saya coba menggunakan potensiometer berapa saja tapi kalian kalau bisa menggunakan potensiometer yang besar oke pin 1 nya saya solder di pin tengah potensiometer kemudian yang sebelah sana positif yang sini negatif oke sudah saya lupa ini harusnya kabelnya saya gabung untuk diukur karena akan saya ukur tegangan pada pin 1 nya saya lepas saja saya sambung dahulu oke setelah saya beri tambah kabel tambahan saya solder ulang oke sudah oke saya rapikan dahulu ketidak berantakan sudah saya jepit saya belit saja ini tegangan pin 1 nya saya jepit saja kemudian ground nya saya ambil disini saja oke ini pengukur tegangan pin 1 oke saya pasang sudah menyala saya coba charger charger oke charger benar kemudian akan saya ukur tegangan 3,5 mencharger jadi artinya normal saya coba kecilkan dahulu karena ini deteksi tegangan pin 1 terlihat bro indikator chargernya saya perkecil mulai berkedip pada tegangan 2,3 off pada tegangan 2,2 oke kemudian saya coba perbesar sudah menyala kembali kalian lihat saya lupa sudah tidak mencharger karena off perhatikan arusnya terbaca terlihat arusnya sudah tidak mencharger saya coba perbesar sudah mencharger kembali tapi kecil masih normal oke maksimumnya saya pergi kembali maksimumnya sekitar 3,9 sudah tidak mencharger jadi aplikasinya masalah pin 1 ini tergantung kita yang pasti dia mendeteksi tegangan dengan cara memengaruhi indikator kalian lihat sebetulnya sudah tidak mencharger kalian lihat harusnya saya perbesar lagi sedikit ya benar-benar off mantap jadi keperluannya tergantung kita sebagai apa yang pasti pin 1 sebagai pembagi tegangan sorry pengukur tegangan bisa kalian perhatikan pada skematiknya oke bro yang lainnya di video berikutnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati